Halo saudara dari Washington DC, saya Patsy Widahkuswara dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry dijadwalkan tiba di Bangladesh hari Senin dalam kunjungan resminya yang pertama guna membahas kerja sama kontra teror dan sejumlah hal lainnya. Negara di Asia Selatan ini masih terguncang setelah aksi Sandra yang diklaim oleh ISIS di sebuah kafe di Dhaka Juli lalu menewaskan 20 orang, sebagian besar warga asing. John Kerry diperkirakan akan mendesak Perdana Menteri Sheikh Hasina untuk lebih tegas menghadapi terorisme dan tekanan ekstremis terhadap kelompok sekuler. Bukan hanya orang asing yang menjadi sasaran berbagai serangan teroris di Bangladesh. Banyak yang dibunuh adalah warga Bangladesh dari kalangan aktivis, agama minoritas, serta blogger sekuler. Apakah pemerintah ini datang dari semua ISIS atau Al-Qaeda, jika mereka datang di masa depan, Bangladesh akan bersedia untuk berkongsi semua elemen ini. Respon pemerintahan Perdana Menteri Sheikh Hasina terus menjadi sorotan. The Sheikh Hasina government has really had a sort of head-in-the-sand approach to this. This has been going on for a few years and the government has wanted to sort of blame the political opposition rather than admitting to any kind of extreme problem. Analis mencatat, meningkatnya serangan teroris terjadi di tengah mengendurnya semangat toleransi terhadap minoritas dan prinsip-prinsip sekuler di Bangladesh. What Secretary Kerry should make clear to Sheikh Hasina is that unless there is political dialogue between the government and the opposition, it's going to make it nearly impossible to develop a national consensus against extremism, which is really what is threatening the country. Sejauh ini, Amerika berbagi data intelijen dengan Bangladesh untuk mencegah terjadinya serangan. Dari Washington DC, demikian laporan tim VOA. Wabah virus Zika melanda Florida membuat pemerintah negara bagian ini meminta bantuan dana 2 miliar dolar kepada pemerintah pusat. Permintaan dana ini disampaikan setelah Florida mengkonfirmasi penularan Zika di Miami Beach. Lembaga penyakit menular Amerika Serikat memperingatkan agar perempuan yang ingin hamil dan pasangannya menghindari kawasan tujuan wisata populer di Amerika Serikat ini. Kasus Zika terbanyak di Amerika Serikat ada di Florida. Menurut data Departemen Kesehatan Florida, ada 524 kasus. 36 merupakan transmisi lokal, sisanya ditularkan ketika penderita bepergian ke Amerika Latin. Minggu lalu, 5 orang dikonfirmasi tertular virus Zika di Miami Beach, tujuan pariwisata populer. Pemda Miami mulai menyemprot pesticida untuk membasmi nyamuk penular virus ini. Namun hal ini dinilai tidak cukup. Banjir di negara bagian Lusiana baru-baru ini dikhawatirkan meningkatkan resiko penyebaran Zika di wilayah Amerika pesisir Teluk Meksiko. I would not be surprised if we see cases in Texas and Louisiana, particularly now where you have the situation with flooding in Louisiana, there's going to be a lot of problems getting rid of standing water. Lembaga pengendalian penyakit menular Amerika Serikat memperingatkan agar perempuan hamil menghindari wilayah Miami-Dade, negara bagian Florida. Demikian laporan tim VOA. Saudara Anda pasti tahu, gamelan merupakan budaya Indonesia yang banyak dicintai. Kompleksitas, musikalitas, dan tradisi oral gamelan sangat menarik bagi penggemar musik di Amerika, terbukti dari berbagai kelompok dan program musik gamelan di sejumlah universitas negara ini. Kami ajak Anda menengok gamelan Gita Semara, satu-satunya kelompok gamelan Bali di negara bagian Pennsylvania, yang anggotanya bukan hanya mahasiswa, namun juga komunitas sekitar Gettysburg College. Hi, my name is Brent Talbot. I direct gamelan Gita Semara at Gettysburg College here in Gettysburg, Pennsylvania, in the United States. I am most passionate about gamelan because it is a music that brings people together, it's beautiful in its sound, and represents the very best of Indonesia. Brent Talbot adalah seorang profesor dan koordinator program pendidikan musik di Gettysburg College. Ia mulai jatuh cinta dengan gamelan setelah diperkenalkan oleh Inyo Manswadin, guru gamelannya yang pertama di Amerika, waktu menempuh pendidikan master dan doktoral di Eastman School of Music. Gamelan Angklung Gita Semara yang berarti suara surgawi ini dibentuk oleh Brent tahun 2010. Kini mereka memiliki sekitar 30 anggota, yang tak hanya para akademia di Gettysburg College, tapi juga warga setempat. Selain itu, ia juga aktif memperkenalkan gamelan Angklung Bali ini ke murid-murid sekolah dasar di Gettysburg. Tak heran kalau gemba suara surgawi kelompok gamelan ini pun semakin akrab di telinga warga kota Gettysburg. Dari Gettysburg College, Gettysburg, Pennsylvania, Rifandwi Astono, Nia Iman Santoso, VOA. Saudara kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin Depan. Terima kasih atas perhatian Anda dari Washington DC, saya Patsy Widakuswara dan tim VOA.